Midranger biasanya cukup diremehkan kalau target audiensinya adalah para penikmat flagship. Tapi kali ini gue cukup salut dengan Midranger yang cukup menarik dari Samsung, yang bahkan sebenarnya menantang kakaknya sendiri. Halo, gobols. Ferry disini. Disini gue akan memberikan first impression gue terhadap si Galaxy A34 5G yang kabarnya kata Samsung adalah bagian dari awesome generation dan technically, this could possibly be the awesome one. Let's check it out! Pada sesi hands-on kali ini, kita bertemu dengan sang adik aja, Galaxy A34 5G, bukan kakaknya yang Galaxy A54 5G. Sebelum itu, kita unboxing singkat dulu ya dalam sebuah kolase. Sesuai guideline Samsung yang baru, seperti biasa, kehadirannya cukup simple. Di boxnya cuma ada smartphone-nya, charging cable, dan juga SIM ejector. Jadi kalian sudah harus prepare case dan juga charging brick sendiri ya. Moving on ke desainnya, streamlining yang dilakukan Samsung ke current gen smartphone-nya cukup menarik karena berarti A-Series yang jadi jagoan Midranger Samsung mendapatkan DNA kakak flagshipnya, yaitu F-Series. Profil Galaxy A34 5G hadir lebih mengotak dengan 3 buah lensa di belakang. Ini bisa dibilang cukup mirip dengan F23 yang paling standar. Dalam hands-on ini, kita juga melihat ketiga opsi warnanya, silver, black, dan juga purple. Dan ketiganya menurut gue cukup menarik. Smartphone-nya cukup nyaman digenggam dan karena profilnya yang kotak tapi slim, membuat penggunaan single hand-nya tergolong cukup oke. Untuk kaum Hawaii yang profil tangannya lebih mungil, smartphone ini juga masih cukup oke juga. Spesifikasinya di sini juga cukup berani, display AMOLED Full HD Plus 120Hz hadir menemani pengalaman display-nya. Bahkan tim Samsung Indonesia pun cukup berani mengkategorikan AMOLED-nya ini karena kita, tim media, diajak nyoba smartphone ini dalam kondisi yang cukup terik. Tapi display-nya masih sangat terlihat saat gaming sekalipun. Ngomongin soal gaming, kita pun cukup mengacungkan jempol untuk Samsung karena membawakan Mediatek Dimensity 1080, prosesor yang kalau di Indonesia digantikan oleh brand lain kebanyakan dengan versi lebih rendahnya, yaitu 920. Walau memang hanya berbeda clock speed-nya, ini memberikan ekstra oomph yang cukup menarik, terutama pasar Indonesia yang cukup digandrungi oleh tim mendang-mending. RAM 8GB dan juga storage option 128GB atau 256GB menjadi pilihan di sini dan itu sudah lebih dari cukup. Baterainya 5000 mAh, jadi performa ketahanan baterainya cukup maksimal untuk seharian lebih. Kamera juga mendapatkan attention lebih dari Samsung secara software. 48MP main camera, 8MP ultrawide, dan juga 5MP makro, ditemani oleh 13MP selfie-nya. Ini menghadirkan pengalaman fotografi yang lebih dari memuaskan dari sebuah midranger. Hasil kontrasnya memang khas Samsung banget, sesuatu yang profilnya sebenarnya cukup gue sukai secara pribadi sejak penggunaan terakhir gue dengan Samsung, yaitu Samsung Galaxy Note 10+. One UI 5.1 dengan Android 13 juga menjadi opsi UI UX OS pada Galaxy A34 5G ini, dan again ini menyerupai kakaknya si Galaxy S23 series yang juga menggunakan UI serta OS yang sudah sama juga, which is good. Finally, soal harga, Samsung membanderolnya dengan harga mulai dari 4,999 juta rupiah, sebuah offering yang cukup menarik. Dengan dimensitinya, Galaxy A34 5G ini pun tergolong lebih menarik dibandingkan sang kakak yang hadir dengan selling point yang berbeda, di mana ia lebih menonjolkan kamera dan performa muni dari Exynos yang berbeda dengan offering prosesor lainnya. What do you think, Bibles? Cukup menarikkah si Galaxy A34 5G ini? Cucok nggak sih dibilang sebagai awesome generation? Gue pribadi sih cukup ngacungin jempol soal itu untuk Samsung kali ini di sebuah midranger smartphone-nya. Sama perlu nggak sih kita review smartphone ini ke depannya? Coba tulis juga di kolom komentar ya, supaya kita bisa tahu interest kalian dengan si Samsung Galaxy A34 5G ini, atau mungkin kalian juga pengen lihat performanya A54 5G. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya, Bibles. Jangan lupa juga untuk follow social media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook, dengan handle-nya at gui-gui.com, dan gue pribadi di at FSB+. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Fairy signing out. Bye-bye. Selamat menikmati.